Belakangan ini tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan publik. Adalah Gubernur Anies Baswedan yang punya ide memperbesar skala anggaran anggota dan juga tugas fungsi tim yang dibentuk. Sebenarnya tim ini sudah, TGUPP ini sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo. Tentu saja pro dan kontra terkait rencana ini muncul di masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah pusat melihat ini? Sudah bersama saya saat ini Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono atau Pak Soni ya. Pak Soni, selamat sore. Selamat sore Putri. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada yang menarik dari pernyataan Anda, tegas disampaikan jangan akomodir mereka yang menjadi tim sukses. Anda melihat indikasi itu sekarang di TGUPP? TGUPP sekali lagi itu bukanlah perangkat daerah, bukanlah SKPD yang tunduk pada PP nomor 18 tahun 2016. Tidak tunduk dia, karena itu adalah diskresi seorang Gubernur. Dalam ini Gubernur DKI Jakarta, ada sejak zaman Pak Jokowi. Hanya jumlahnya saja yang berbeda-beda. Nah, zaman dulu ada 7, kemudian Jokowi Pak Ahok, kemudian ada 9, kemudian Pak Jokowi 13, saya naikkan 15. Terakhir, saya sendiri yang menangani TGUPP, itu dengan Peraturan Gubernur nomor 411 tahun 2016. Dan siapa yang menjadi TGUPP tergantung pada konsen permasalahan pada saat itu. Nah, dulu kita tambah 2, itu untuk menangani masalah aset yang di DKI Jakarta agak semrawut, tidak teridentifikasi dan terinventarisasi dengan baik. Jadi, kami berat supaya WTP, WDP ya. Nah, itu posisinya. Nah, sekarang dengan naik 74 ini, ada 2 persoalan pokok. Yang pertama, dasar regulasinya. Tunggu, pertama-tama dari angka 74 saja itu menurut Anda rasional tidak? Nah, iya. Ini makanya 2 persoalan. Yang pertama, dasar hukum dulu, kedua jumlah. Kalau mau tiga, ya tiga, proses pergurupannya bagaimana? Nah, saya kira untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, dasar hukumnya, itu harus dilakukan perubahan dulu pergurup 411 tahun 2016, supaya sah. Karena disitu ditulis di pasal 7 urupsi, maksimum 15 orang, termasuk ketua dan sekretaris. Yang kedua, mengenai jumlah 74, memang tidak ada aturan. Kalau Pak Anies memoriwis dari 74, jadi 80, jadi 100, silahkan saja. Selama DPRD, ya, DPRD mitra kerjanya setuju, ya jadilah barang itu. Nah, 74 beberapa puja pasti dirasionalisasi dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan dibahas bersama angka ini untuk apa, di mana posisinya, kerangkacuannya seperti apa, kemudian nanti indikator suksesnya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Itu saya kira tugas Pak Anies dengan DPRD. Jumlah, kami tidak persoalkan, adalah rasionalisasi yang penting. Sekarang terkait kemudian dengan siapa dan bagaimana mengisi, yang jelas seorang gubernur pasti punya preferensi. Diskresi sekali lagi, ya. Diskresi sekali lagi, memang prosesnya dites oleh Pak Anies. Siapa yang layak memiliki keahlian apa, tempatnya di mana. Dan pasti akan referensinya, ya walaupun mungkin tidak seluruhnya, pasti sebagian besar dari tim suksesnya. Tapi yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan keahlian. Apakah boleh? Jawabannya boleh-boleh saja. Namanya preferensi kepada siapa dan dengan siapa, Pak Anies bisa bekerja, itu silahkan saja. Sekalipun itu tim sukses. Kalau tim suksesnya itu ada yang tidak punya keahlian, tapi harus masuk untuk membantu, itu sebenarnya bukan TGOIPP. Namanya staff pendukung. Itu boleh juga, tapi tidak dibiayai oleh ABBD, tapi bisa dimasukkan dari anggaran BOP Gubernur. Sebagian dari biaya operasional Gubernur diambil untuk membiayai tim-tim yang memang tidak memiliki keahlian, tetapi dibutuhkan. Sebagai supporting staff terhadap fungsi Gubernur. Demikian. Sebenarnya sekarang kalau misalnya sudah beredar informasi, jadi ini untuk empat bidang. Ada pemberantasan, pencegahan korupsi, kemudian soal reklamasi juga ada di dalamnya. Jadi empat bidang ini. Anda pernah berada di balai kota, seberapa kompleks sebenarnya? Karena dibilang Jakarta itu masalahnya kompleks sekali, jadi membutuhkan orang yang banyak, 74 orang ini. Sedangkan sebelum-sebelumnya 7, 9, 13, 15, zaman Anda kemarin. Oke. Sebenarnya pendekatan kalau apakah Jakarta masalahnya kompleks, jawabannya kompleks. Tapi kompleksitas ini dijawab oleh jumlah SKPD yang dibentuk. Oke. Jadi kita punya alat untuk menjawab kompleksitas itu dengan SKPD. Karena itulah struktur SKPD yang ada seperti sekarang ini, namanya dinas, instansi, biro, dan sebagainya. Kalau kita butuh kebijakan, ada debiuti, empat debiuti yang bisa mempromulasikan kebijakan. Dan menurut Anda selama ini semuanya juga sudah berjalan, mereka sudah bagus, sudah kuat dari sisi organisasinya juga? Saya kira TGUPP itu adalah ad hoc. Kalau semua SKPD sudah berjalan, debiuti sudah berjalan, sesuai dengan rencana, TGUPP memang tidak diperlukan. Karena itu ad hoc sifatnya. Kalau ada TGUPP berarti ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh SKPD secara individual. Yaitu apa? Adalah perkat di antara dua SKPD. Nah ya, yang sinergitas, misalkan masalah banjir. Itu kan persoalan lintas. Nah di tengah-tengah inilah mungkin dibutuhkan TGUPP. Termasuk juga misalkan kemacetan, mereklamasi, akuntabilitas, penataan aset. Ini tidak satu bidang yang nangani. Membutuhkan lintasan. Ini butuh percepatan. Termasuk kualitas pelayanan publik, anti korupsi. Ini memang dibutuhkan. TGUPP untuk sebaik bisa langsung dilakukan percepatan. Namun dua hal harus diingat. Yang pertama, TGUPP itu tidak memiliki kewenangan eksekusi. Jadi hanya konsultatif rekomendasi kepada gubernur. Yang memutuhkan adalah gubernur. Yang pertama, jangan sampai muncul gubernur bayangan, 74 TGUPP, masing-masing mengaku atas nama gubernur, lalu mendiktik SKPD. Itu jangan sampai terjadi. Jadi sifatnya konsultatif, ekspertis, laporan kepada gubernur, sebetulnya rekomendasi. Nah, itu juga yang sebenarnya saya bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan koordinasi antara TGUPP, kemudian SKPD. Karena ada kecenderungan mungkin, TGUPP merasa ring satu, kemudian SKPD ditempatkan sebagai ring duanya. Jadi bagaimana ini mengontrol koordinasi, kemudian petunjuk perintah, dan segala macamnya? Makanya itu yang saya bilang tadi, gubernur bayangan, karena di dalam sebuah unit organisasi, kalau seseorang merasa dekat dengan gubernur, dan diberikan akses langsung gubernur, maka ketika mendampingi SKPD datang, itu sudah SKPD lebih takut dengan tim ini daripada dengan gubernurnya bisa jadi. Lalu tergantung pada perilaku pembawaannya. Oleh karena itu, Pak Anies sebagai gubernur, dan Pak Sandi harus bisa memberikan penggarisan tegas di dalam pergub yang baru nanti, mengenai kewenangan, dan bahkan kalau perlu ada kode etik sebagai TGUPP seperti apa yang dilakukan. Jangan sampai kemudian tiap hari pekerjaan di SKPD, nunggui bahkan mendekati kepala SKPD. Dan itu kalau itu terjadi, pasti akan terjadi penturan. Dan menurut Anda apakah itu mungkin terjadi? Saya kira perilaku manusia, dimanapun organisasi, kalau orang dekat dengan kekuasaan, ada kecenderungan kemudian, walaupun tidak semuanya, ini perilaku kecenderungan, cenderung kemudian pasti di dalam dirinya adalah personifikasi seorang gubernur. Karena saya dekat orang gubernur, saya orang gubernur, lalu kemudian selalu di atas temampakan, ini kata Pak Gubernur begini, padahal gubernur ini tidak ngomong apa-apa. Ini kecenderungan-kecenderungan ini yang saya khawatirkan. Kalau tanpa kode etik, tanpa ada aturan membagian kewenangan yang jelas di dalam pergub, itu bisa cenderung seperti itu karena banyak. Kalau dulu hanya 7 jaman Pak Jokowi, kemudian 9 jaman Pak Ahok, jahat 13, saya 15, terkontrol, masing-masing punya kerangka acuan dan punya indikator of success yang terukur setiap 3 bulan kita evaluasi. Apakah Anda juga membaca ini ada apa ya, ada sebuah ketakutan dari seorang Anies Baswedan, ada ketidakpercayaan mungkin Anda lihat dengan SKPD yang ada sekarang? Saya belum melihat dari sisi ketidakpercayaan, karena ini kan baru... Sampai TUGPP-nya banyak gitu. Nah, kemungkinan ada banyak hal, karena ingin Pak Anies itu pembangunan di Jakarta itu langsung cepat. Itu yang ini. Nah, untuk bisa cepat, dia membutuhkan orang-orang dekat untuk bisa lebih cepat bisa menangani. Karena ada janji-janji politik yang memang harus dilakukan. Itu saya kira melihat kompleksitas masalah, ingin cepat, lalu solusinya adalah makin banyak orang, makin cepat pembangunannya. Nah, pertanyaannya, apa betul asumsi ini? Kira-kira gitu posisinya. Jadi asumsinya pasti itu. Yang kedua memang, ya kalau mau subjektif analisis, saya kira kemungkinan besar ya, karena jumlah partai pendukung banyak, sebagian pasti juga ya tidak mencurigai. Tapi kemungkinan besar juga diambil dari tim sukses. Saya kira, dan itu wajar lah. Di dalam pilkada di sebulun Indonesia yang saya cermati sebagai dirjen otolomi daerah, umumnya tim sukses setelah menang, ya pasti masuk bagian dari para timnya gubernur. Oke, terakhir, Pak Soni, singkat saja. Tapi masih ada chance, kesempatan untuk direvisi di Kementerian Dalam Negeri? Ada dua peluang. Yang pertama, ini kan belum dibahas dengan DPRD. Ya. Fungsi kontrol DPRD mempertanyakan kepada Pak Anies, ini untuk apa, bagaimana, dan seterusnya. Bisa juga ini dikurangi di DPRD. Oke. Kalau tidak kurang, kontrol kedua di Mendagri untuk evaluasi ABBD. Kalau rasionalitas daripada ini tidak masuk akal, dan kemudian dasarnya cukup tidak kuat, kita bisa mengkoreksi ABBD. Oke. DKI Jakarta, dan bahkan ABBD seluruh Indonesia. Baik, baik. Terima kasih Pak Sumarsono, Pak Soni, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. selamat menikmati.